Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bagaimana kabarnya mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur diberikan keberkahan rizki Serta dimudahkan segala urusan Bapak Ibu Amin Ya Rabbala Alamin Ijin kali ini Bapak Ibu saya membawa Informasi terkait Masih honorer Bapak Ibu Yaitu perihal THR ya Untuk tenaga honorer Presiden hingga DPR dapat THR Pegawai honorer tidak Menpen RB Mengatakan ini alasannya Jadi nanti coba kita cari tahu Apa alasannya Mengapa tenaga honorer ini Tidak mendapatkan THR Ya Tidak seperti pegawai-pegawai yang lain Yang admin tahu Bapak Ibu bahwa Yang dimaksud dengan honorer itu Sebenarnya kan sistem penggajiannya Dari APBN atau APBD Begitu ya Dan sama-sama dengan pegawai yang lain Dari APBD, APBN tentu Sistem penggajiannya Tidak terkecuali juga di honorer Jadi yang admin tahu Honorer disebut honorer itu Adalah yang tercatat Salah satunya sistem penggajiannya Dari APBN atau APBD Tetapi Untuk THR Ini tidak termasuk Sebagai penerima Nah alasan menpen RB apa Baik Bapak Ibu saya izin Pemerintah memastikan Seluruh pegawai honorer Tidak mendapatkan tunjangan hari raya Jadi pemerintah sudah memastikan Nah kondisi ini berbanding terbalik Dengan yang lain Landaran DPRD Menteri hingga Presiden Mendapatkan THR Nah sebagaimana aturan yang tertuang Dalam peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2023 Yang diteken Yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dodo Tanggal 29 Maret ya 2023 Isinya apa Pemerintah memberikan tunjangan hari raya Dan gaji ke-13 tahun 2023 Kepada apartur negara Pensiunan Penderima pensiun Dan penderima tunjangan Sebagai wujud penghargaan Atas pengabdian kepada bangsa dan negara Dengan memperhatikan Kemampuan keuangan negara Nah begitu di pasal 2 ya Salinan PP 15 tahun 2023 Tentang pemberian tunjangan Pemberian THR dan gaji ke-13 Jadi Memang tidak disebut ya Di Pasal ini ya Terkait dengan Honorer Itu Bapak Ibu Itu pertama Kita lanjut Pasal selanjutnya Memuat siapa saja Yang tercatat Sebagai penerima THR Jadi di pasal 3 adanya Di PP 15 tahun 2023 itu Di pasal 3 Aparatur negara Sebagai menerima Maksudnya dalam pasal 2 Terdiri atas PNS Dan calon PNS P3K Prajuri TNI Anggota Polri Dan pejabat negara Nah di dalam daftar tenaga Honorer Tidak disinggung memang Disini Gitu Bapak Ibu Jadi sepertinya Halus masuk dulu Kesini Kemudian baru Dibayarkan Tetapi kalau melihat tadi Sistem penggajiannya Memang Itu ya Ada yang dari APPN dan PPD Itu sebut honor Berbeda dengan Sukwan Ya mungkin kalau Sukwan itu dari Unit kerja masing-masing Barangkali Ya Nah baik Kita lanjut Nah jika mengutip Pasal 3 PP15 THR Dan gaji ke-13 Juga diberikan kepada Pejabat negara Disini Dari mulai presiden Wakil presiden MPR DPR DPD Ya sampai ke bawah Sampai gubernur Wali gubernur Bupati Wali kota Kemudian pejabat negara lain Yang ditentukan oleh undang Undang Nah gitu Bapak Ibu Jadi Kalau berdasarkan Pak Menteri ini Ya Menpan RB ini Bahwa Memastikannya Honorer Tidak mendapat THR Ada lebaran 2023 ini Karena memang Menurutnya Tidak tercantum Ya Jadi disini Kalau honorer Enggak ya Yang diatur ASN Yang digaji PMDA Dan APBN Padahal yang disebut Honor juga begitu ya Honor itu kan Sistem penggajiannya Kan dari APBN Atau PBD Hanya mungkin Belum nasib saja ini Kalau honorer Belum bisa menerima THR Lebaran tahun 2023 Bapak Ibu Nah itu alasannya Jadi karena Belum masuk regulasi Ya terkait dengan Pemberian THR Dan gaji ke-13 Sekali lagi Karena belum masuk Regulasi Maka Honorer ini Tidak salah satu Termasuk penerima Jadi tidak Dibayarkan Tidak dibayar THR-nya Itu Bapak Ibu Ya Jadi alasan-alasan Yang disampaikan Oleh kementerian Terkait Tidak dibayarnya Atau Tidak diberikannya THR Untuk Para Tenaga honorer ini Begitu Bapak Ibu Ya Begitu saja ya Informasi Kita berdoa Mudah-mudahan ke depan Ada kepedulian Pemerintah Ada perhatian Dari pemerintah Karena Beban kerja mereka Sebenarnya sama saja Ya Antara Yang PNS Gitu ya Yang I3K Termasuk dengan Tenaga honorer ini Sebenarnya Beban kerjanya mungkin Ya mirip-mirip Sama lah Gitu ya Kemudian Statusnya juga Jadi karena memang Belum Masuk ke regulasi Sehingga Tidak Mendapatkan THR ini Untuk honorer Demikian Yang dapat disampaikan Mohon maklum ya Kita berdoa dan Bismillah Ya mudah-mudahan Kedepan Pemerintah lebih peduli Lebih perhatian Ya Kepada kita Sebagai tenaga honorer ya Bapak Ibu yang Sudah membantu Ya Pemerintah Dalam melayani Kepentingan publik Dan lain-lain Sebagainya Gitu Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih